Empat pelaku penipuan diduga bermodus gendam yang menimpa nenek-nenek di Bali berhasil dibekuk aparat Poresta Denpasar. Mereka merupakan komplotan lintas provinsi yang sudah menguras duit miliaran rupiah. Poresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas didampingi kasat reskrim Kompol Michael Huta Barat, Senin 28 Maret, memaparkan tindak kejahatan ini dilaporkan empat korban. Berdasarkan laporan salah satu korban bernama Meriase, para pelaku beraksi dengan memantau lebih dahulu korban yang saat itu hendak mengambil uang di kantor cabang BCA Sudirman. Dia dicegat dan ditanyai oleh seorang pelaku bernama Suryu Kiruno yang mengaku dari Malaysia. Kemudian bersama tiga rekannya, para pelaku berhasil memperdaya Meriase dengan menguras uang serta perhiasannya senilai 279 juta rupiah. Atas laporan tersebut saat reskrim Poresta Denpasar mendapat informasi bahwa komplotan itu berada di kawasan Jalan Ahmad Yani Denpasar Utara diduga hendak beraksi lagi. Akhirnya pada Kamis 24 Maret, keempat pelaku diringkus di kawasan tersebut beserta barang bukti berupa uang tunai 279 juta rupiah. Uang real berhasil 234 lembar, ID card atau nemtek palsu serta 10 ponsel. Saat interogasi, keempat pelaku mengaku sudah beraksi di 17 TKP lintas provinsi, diantaranya di Malang, Jawa Timur, di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan Solo, Jawa Tengah. Sementara di Bali khususnya Denpasar mereka beraksi sebanyak sembilan kali. Dari aksi ini mereka berhasil menipu lebih dari 1 miliar rupiah. Hasilnya dibagi rata kecuali sopir. Para pelaku membatang melakukan gendam. Mereka mengaku mampu menipu korban karena pandai berbicara. Akibat perbuatannya para pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!